Dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polda Jawa Tengah menggelar lomba menembak yang diikuti oleh unsur TNI, Polri, dan pimpinan media. Kegiatan tersebut dikelar di lapangan tembak Pratisara Wirya, Kompleks Akademi Kepolisian Semarang, pada hari Minggu kemarin. Perlombaan menembak itu sendiri diikuti oleh seluruh PJU Polda Jateng, Kapolres, di jajaran Polda Jateng serta para tamu undangan dari Kodam 4 di Ponegoro hingga Dandim dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Masing-masing satuan kerja dan Polres jajaran juga mengirimkan tim untuk berkompetisi dalam kegiatan tersebut. Menariknya hadir pula sejumlah pimpinan media dan wartawan yang juga turut terlibat dalam perlombaan itu. Dalam sambutannya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Gutfi menyebut bahwa selain untuk memperingati hari Bayangkara, Lomba menembak kali ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antara TNI, Polring, dan media. Teman-teman TNI, kemudian muskidah Kabupaten Kota, kemudian dari AKWOL, kemudian TKTN Wartawan, dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan menembak. Menembak yang kita maksudkan, satu, kita mengadakan suatu soliditas silaturahmi bersama, yang kedua untuk mengasah kemampuan barangkali dengan menembak ini ada prestasi-prestasi dari anggota dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah menembak sebagai sarana cooling system dalam rangka menyinginkan masyarakat sehingga pemilu kita nanti akan damai. Karena di menembak itu ada teman-teman TNI, ada stekwoto yang lain, yang itu semua adalah untuk masyarakat bangsa negara. Kegiatan lomba menembak itu dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni fun game VIP, presisi PIMRED, dan presisi menembak pendek anggota. Tim Liputan, Kenungan TV Tim Liputan, Kenungan TV